hai hai welcome to jepan jadi di dalam kamar ini ini apa ya mungkin saya akan nge-review sedikit tentang apa aja yang ada dalam kamar ini menurut saya dari segi fasilitas hotel ini sudah lumayan bagus ini ada settingan lampunya disana matiin jadi ini tuh dalam kamarnya harusnya ada dua orang tapi karena berhubung masih saya sendiri yang di dalam jadi makanya saya bisa sempat masih bisa ngerekam ini salah satu penghargaan dari dari perusahaan yang kalau kalian nonton videonya yang sebelumnya itu kita ada penerimaan piagam di Solo jadi ini adalah salah satu penghargaannya kita diberikan kesempatan untuk seminar di Jepang selama seminarnya ada dua hari begitu ada di Jepang sekitar empat hari jadi kita bakal balik langsung ke Indonesia selama tarik jadi kita nggak bisa lama-lama karena kita juga harus kerja ada yang datang kenapa hari Hai saya belum mandi loh nggak usah mandi ntar aja keburu malam tertertetik ticunya tulang dulu situ menang itu oke karena ada ajakan jadi kita bakalan keluar keluar kemana keluar aja keluar masa di dalam ayo cepetan ganti baju Udah turun jadi kita lagi di stasiun ada satu hal yang menurut saya sangat menarik kenapa karena di tempat ini tempat tiketnya itu nggak ada yang ngejaga jangan lupa kita bantuan masuk sama Mbak yang beli ini kita bantuan masuk sama Mbak yang beli ini kita bantuan kita bantuan kita bantuan kita bantuan oke saya bantuan bisa ini Jadi kita harus di kiri karena untuk orang yang terburu-buru itu di kanan Jadi kita harus stay di kiri Bapak, ini tempat makanan ya, potret-potret untuk makanan ya, kuliner bukan? Nahitnya orang Jepang, yang dia suka kadang pakai itu loh, yang lucu-lucu pakai rambut yang warna-warni, terus pakai kayak doll Ini daiso, yang serba seratusnya Ini? Bentar kita ke sini ya Bapak, Bapak kesana mau masuk sekarang aja, aku kesana mau baliknya nggak lewat sini lagi enggak? Oh gitu? Nah, kita lewat sini aja Yuk Jadi kita masuk untuk beli sesuatu Ini, minuman ini Menu makan malam kita, hari ini ada burger Ya Ini itu kentang Menu Dan ayam Ya, itu saja Terima kasih Gelawas Baik Terima kasih Jadi ini tempat yang terkenal banget, paling rame Mungkin kalau kalian Pernah nonton Tokyo Drift Nah ini disini nih Sekitar 15 menit saya disini tuh Orangnya kayaknya gak habis-habis gitu loh Itu kenapa tuh mbak? Bisa dijelaskan gak? Ada analisis tertentu gak? Yang logis Yang strategis Ada banyak line disini Jadi orang-orang pada berkumpul Itu pada keluar kamu pada runaingnya Dari sini ke nua Stasiun Sibuya Oh gitu Berarti stasiun Sibuya ini termasuk kayak stasiun Kota lah ya Kalau di Jakarta ya Pusatnya orang pada Dengan kepadatan 5 kali lipat tadi ya Dengan kepadatan 5 kali lipat Tuh Jadi di belakang tuh orang-orang udah Karena lampu merah Orang-orang udah pada stay diem Tunggu sampai lampunya hijau lagi Dapat giliran lagi mereka untuk jalan Kalau tadi kita hanya bisa ngeliat orang nyebrang Sekarang kita ikutan nyebrang Ayo biar Cepat-cepat Karena memang waktunya gak lama Tapi kita ikutan nyebrang Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya sekarang udah jam 12 malam ini dia akhir dari hari pertama kita di Jepang borong pak udah bilang oke borong juga ya makanya makasih banget buat karena udah mendoain tapi gak minta ini buat kalian ini satu lagi nanti ini bakal gue bakal aku kasih buat subscriber di YouTube gue sih deh oke 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 oke